Intro Hadir Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata Kembali hadir bersama saya Hafiz Nopialdi dalam acara Bedah Bahasa Acara ini terselenggara berkat kerjasama ILBI dan TVRI Kalimantan Barat Nah pada minggu ini kita akan membahas mengenai Bahasa Jangkang Bahasa Dayak Jangkang seperti halnya Bahasa Kanayan Dia memiliki kelompok seperti Ahe, Balangin, Badamia, Bangape, dan lain-lain Begitu juga dengan Jangkang ini Dan di Jangkang ini kita akan membahas mengenai Bahasa Bokido Nah apa ini Bahasa Bokido, dimana saja tempat domisili penutur Bahasa Dayak ini Dan bagaimana ciri-cirinya, kita akan pelajari Untuk itu telah hadir bersama kita salah satu penutur Bahasa Dayak Bokido Namanya adalah Kak Yusta Apa kabar Kak? Baik Nah Kak Yusta ini merupakan salah satu penutur Bahasa Dayak Bokido Dan juga merupakan anggota dari Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu Jadi untuk setengah jam ke depan kita akan belajar secara lebih dalam mengenai Bahasa Bokido ini dari Kak Yusta Dan seperti biasanya Kak, untuk memulai acara ini kita akan menanyakan Apa kabar dengan menggunakan Bahasa Dayak seperti pada umumnya Jadi Bahasa Dayak apa kabar dalam Bokido itu bagaimana Kak? Oni kabar Oni kabar Nah, kalau misalnya saya nanyakan ke Kakak Oni kabar Kak Yusta, jawabannya? Baik Baik, langsung baik saja itu sudah menunjukkan kata baik-baik gitu ya Kak ya Nah, untuk pertama kita akan mengetahui dulu secara umum Apa itu pengertian dari Dayak Bokido ini? Mungkin bisa langsung Kakak jelaskan Apa sih pengertian Bokido ini? Karena seperti misalnya Dayak Kanayan itu kan Ahe itu dia memiliki arti apa gitu kan? Sedangkan Bokido ini apakah dia memiliki arti secara khusus atau tidak? Iya Bahasa Dayak Bokido itu artinya tidak ada Kata Bokido itu berarti imbuhan Kata Bokido itu berarti tidak ada Jadi hanya kata Bokido itu berarti hanya imbuhan saja Jadi artinya itu tidak ada Artinya tidak ada? Iya Ini maksudnya kita luruskan dulu ini Kak Bokido itu tidak memiliki arti atau memang artinya tidak ada gitu? Artinya tidak ada? Tidak ada gitu ya? Iya, tidak ada Nah, kalau misalnya penggunaan dalam kalimat gitu Kak Misalnya apakah kamu punya ini misalnya kan? Dan si lawan omongan itu menjawab Oh saya tidak ada gitu Apakah dia menggunakan kata Kido? Juga menggunakan kata Kido juga Berarti Kido itu digunakan di dalam kalimat ya Kak ya? Iya Itu pengertian secara umum mengenai Bokido ini Dan untuk selanjutnya Saya ingin mengetahui nih Kak Dimana saja letak penutur dari bahasa Dayak Bokido ini? Ada dua tempat yaitu di Kecamatan Belesebut Yang kedua di Kecamatan Muko Itu termasuk penutur bahasa Dayak Jangkang Tadi yang pertama Balesebut Iya Balesebut Dan? Dan Kecamatan Muko Muko? Iya Itu di daerah Kecamatan mana tuh Kak? Eh maksudnya Kabupaten mana? Itu di Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau? Iya Sanggau Kapuas? Iya, Sanggau Kapuas Berarti lebih tepatnya kalau misalnya kita mau nyari Pergilah dulu ke Kabupaten Sanggau gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali Nah jadi itu tadi Dia hanya ada di dua kecamatan ya Kak ya? Iya Di Balesebut dan Muko Iya Itu adalah lokasi penutur bahasa Dayak Bokido Dan untuk selanjutnya Kita ingin mengetahui nih Kak Apa saja ciri-ciri dari bahasa Dayak Bokido ini Jika kita bandingkan dengan bahasa Indonesia? Ciri-cirinya biasanya bahasa Dayak Jangkang itu lebih ke bahasa Eng Eng? Iya Eng Misalnya contoh pulang Pulang itu dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Dayaknya itu pulai Pulai? Iya Kemudian ada lagi Kak contohnya? Ada lagi misalnya terang Dalam bahasa Dayak Jangkang itu terang Oh berarti dia menggunakan huruf KNG di belakangnya Kak ya? Iya KNG Berarti sama seperti penyebutan rumah Radakng Iya Seperti itu ya Kak ya? Iya Kemudian ada lagi contoh lainnya Kak? Masih ada Cuma hanya itu yang saya ingat Itu tadi ciri-ciri pertama ya Kak ya? Berarti Akhiran Eng Seperti pulang dan Apa tadi satunya? Datang ya Kak ya? Bukan Apa tadi satunya? Satunya tadi itu terang Terang itu jadi Maaf Kak Berarti terang dan pulang tadi ya katanya? Nah itu akhirannya diubah menjadi KNG Iya Seperti terak Iya terak Oke Kemudian ciri-ciri kedua? Ciri-ciri kedua itu ada akhiran TN Akhiran TN? Iya di setiap kata Kebanyakan setiap kata itu ada akhiran TN Contohnya itu Nyimpan Nyimpan? Iya dalam bahasa daya jangkang itu nyimpan Berarti bacanya nyimpan Iya Nyimpan Contoh kedua Ciri-ciri kedua tadi itu Akhiran katanya menggunakan akhiran TN ya Kak ya? Iya Oke Kemudian ada lagi Kak contoh-contohnya? Ada lagi Itu ada kata gigi 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 dalam bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa daya jangkang itu Bahasa dayanya itu jiput Jiput Iya jiput Oh berarti dia menggunakan kosa kata bahasa dayanya sendiri ya Kak ya? Iya Oke Ada lagi ciri-cirinya Kak? Saya rasa masih banyak Tapi hanya dua itu yang saya ingin berikan contoh saja Oke Untuk ciri-cirinya Gigi? Nggak ada Gigi? Ada lagi Kalau di dalam bahasa daya jangkang ini Tidak ada menggunakan kata Hah Hah? Iya di huruf awal Misalnya Kata hantu Hantu itu di dalam bahasa daya jangkang Itu bukan hantu Bukan tidak ada Itu ada kata ha Tapi kalau di dalam bahasa daya jangkang itu ada hanya antu Berarti Hnya tadi itu hilang ya kan? Iya Hnya itu hilang jadi antu Berarti seperti yang saya sampaikan di pertemuan kita sebelumnya ya Pusudu dari episode sebelumnya Bahwasannya sebagian besar bahasa daerah itu huruf H itu akan hilang Seperti misalnya tadi yang kakak sebutkan itu hantu menjadi antu Kalau handok gimana kak? Handok Handok Jadi handok nah kan Hnya juga hilang Iya Kalau hati? Oti Oti Oh justru dia berubah menjadi O ya kak ya? Iya A jadi O Bukan hati dia kak ya? Bukan Oke mungkin ada lagi contoh-contohnya kak? Ehm Maksud saya ciri-cirinya ada lagi? Ciri-cirinya itu ada misalnya ada kata di awalnya jarang sekali mungkin ada tapi jarang sekali itu penyebutan nama huruf awalnya E E Iya E Misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada kata emas Tapi di dalam bahasa daya jangkang itu hanya ada kata emas E diganti dengan M jadi emas Oh jadinya emas? Iya Berarti E-nya itu hilang ya kak ya? Iya hilang E-nya hilang berganti jadi emas Contoh lainnya kak? Misalnya kata enak Enak dalam bahasa daya jangkang itu kata enak itu berubah menjadi man Man? Iya Oh berarti dia menggunakan kosa kata bahasa daya sendiri ya kak ya? Mungkin man itu berdasar dari kata nyaman kali ya kak ya? Iya betul Man, nyaman gitu kan? Kalau misalnya ember kak? Ember apakah tetap ember atau dia memiliki kosa kata sendiri? Eee itu huruf E-nya tetap ada tapi Yang lebih membedakan dari bahasa Indonesia kata ember Kata ember itu kan biasa ember Tapi di dalam bahasa daya jangkang itu ember 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 Iya Ember Ember Oh R-nya bekarat ya kak ya? Iya bekarat Oh berarti juga ciri-ciri dari bahasa daya jangkang itu R-nya ada juga bekarat? Iya bekarat Hampir semua di setiap kata yang menggunakan huruf R itu kebanyakan Eee bukan lagi kebanyakan itu memang hurufnya huruf R-nya itu bekarat Berarti hampir seluruh kata atau mungkin seluruh kata ya kak ya bisa kita katakan Iya R-nya itu bekarat Iya bekarat Oke tadi yang pertama itu bunyi KNG kemudian yang kedua itu tidak adanya huruf H ya kak ya kata saya rasa yang hurufnya Kemudian ada juga akhirannya diakhiri dengan bunyi TN ya kak ya Iya Kemudian R-nya bekarat dan yang terakhir itu bunyi E E atau E itu jadi hilang ya kak ya Iya jadi hilang Hanya ada satu tadi itu ya Ember Justru ditambah lagi E di belakangnya Ember Oke ada lagi tak kira-kira cirinya? Eee Hanya itu saja yang saya ingat mungkin ada selebihnya mungkin masih ada tapi hanya itulah yang saya ingat Saya ingin kasih tau karena itu lebih menonjol cirinya Hmm oke Berarti itu tadi itu kan ini adalah ciri-ciri umumnya Jadi kalau misalnya kita kesana kita bisa tau oh ini berarti bahasa Dayak Jangkang gitu ya kak ya Iya betul Oke untuk selanjutnya mungkin kita bisa minta kak Yusta ini memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Dayak Jangkang Silahkan kak Ya Perkenalkan Odarnoko Yusta Erliani asal dari Sokantot kecematan Balasebut Kepaten Sanggau Oke kita bahas satu-satu nih itu kan berarti ada dua kalimat di dalam situ ya kak ya Yang pertama tadi apa kak kalimatnya untuk memperkenalkan diri itu Itu Odarnoko Odan Odan Oko Odan Oko Iya Odan Oko itu artinya Nama saya Nama saya itu bahasa Dayak Jangkangnya adalah Odan Oko Iya Iya Oke untuk yang selanjutnya Asal Oko Ari Sokantot Berarti asal Oko berarti asal saya ya kak ya Iya asal Asal saya Ari Ari itu dari Ari itu dari Bukan hari ya kak ya Bukan Saya pikir tadi hari hanya luluh gitu kan Jadi Ari berarti Ari itu dari Iya dari Dari mana tadi kak Dari Sokantot 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 Iya Sokantot Sokantot itu kalau dalam bahasa Dayak Jangkang itu Sokantot Tapi kalau kita mengucap pada umumnya Untuk nama kampung itu pada umumnya itu Sokantot Tapi Iya tapi biasanya Untuk kita-kita yang sudah biasa di sana itu menyebutkannya Sokantot Lebih enaknya pakai O ganti Pake O ya Daripada E Berarti itu nama kampungnya ya Sokantot Dari Sokantot Iya Setelah kita mendengar tadi itu kan Bagaimana pengenalan diri menggunakan bahasa Dayak Jangkang Untuk selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kosa kata kosa kata bagian anggota tubuh Dalam bahasa Dayak Jangkang Ini kan mumpung ada orangnya Kita tanyakan langsung Apa saja kosa kata kosa kata yang ada di dalam tubuh kita ini menggunakan bahasa Dayak Jangkang Bisa ya kak ya Iya bisa Oke kita mulai dengan rambut Kalau misalnya mau nyebutkan rambut dalam bahasa Dayak Jangkangnya itu apa kata Rambut itu Bokubak Bok? Bokubak Iya panjang Kalau misalnya tidak punya rambut botak itu ada tidak itu? Itu sama juga botak Botak Oke Itu rambut Kalau misalnya kening? Dangkeh Dang? Dangkeh 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 itu kening Kalau misalnya kepala? Bak Bak Iya Bukan cilup Bak Bak Berarti kepala itu bak 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 Oke selanjutnya kalau mata? Motuh Mata itu motuh Kalau misalnya hidung? Nokng 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 Iya N-O-K-N-G Iya Berarti bacanya nokng Iya Kalau misalnya bibir? Tukok Apakah? Tukok Tukok Iya Bibir itu tukok Kalau misalnya jari? Jari 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 Jadinya jari Iya jari R nya tetap berkarat R nya tetap berkarat Iya Oke Kalau misalnya jari telunjuk? Jari 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 tiju Jari tiju Jari Kalau misalnya jari jempol? Jari torok Jari torok Jari torok Torok Jari torok Jari torok Jari torok Jari torok Oke bunyi KMG tadi itu Iya Kalau jari kelingking? Jari 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 ncik Jari? Ncik 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 Jadi jari kelingking itu bahasa dayanya jari ncik Iya Oke Kalau misalnya kaki? Kojo Kojo Iya Kaki kiri? Kojo moyet Kojo Kojo moyet Moyet Iya Kalau kiri berarti moyet ya kak ya? Iya Kalau kanan? Itu Tawuh 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 Ini kan sungguh unik nih Biasanya kan kalau misalnya kita tanyakan kiri itu apa? Pasti kurang lebih pasti jawabnya itu dengan cara bilangnya kibak Kibak itu adalah kiri Nah sedangkan bahasa daya jangkang itu sendiri Kiri itu tadi apakah? Moyet Moyet Itu kan? Itu adalah sebuah perbedaan juga dari daya jangkang ini dengan bahasa yang lain ya kak ya? Oke Kita lanjutkan ini kak Kalau misalnya wajah Bahasa dayanya apa kak? Itu Jowi Jowi Iya Jowi Jowi itu adalah wajah ya kak ya? Iya Kalau misalnya lidah Itu jira Jira Kalau misalnya leher Kasak 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 Rasak Bukan Bukan Airnya tetap berkarat Kasak Kasak Iya betul Kasak Oke Kasak Bukan TG tapi kak ya? Bukan Oke Kalau punggung Omuh Punggung itu omuh Iya Kalau misalnya perut Toni Toni Kalau perut yang buncit Toni yang buncit Toni Toni Dek buncit Toni Buncit tetap buncit ya kak ya? Iya tetap Kalau misalnya kita mau nyebutkan badan Itu Uwong Uwong Iya Kalau misalnya tangan Tongan Tongan Iya Kalau kuku Siru Siru Iya Bukan siru Bukan Berarti kuku itu siru Iya Siru Siru Kalau misalnya mulut Tuko Tuko Iya Tuko itu bukan berarti mukul ya kak? Bukan Iya aku tuko kak gue dikatakan Berarti tuko itu Tadi adalah mulut ya kak ya? Iya Tuko mulut Berarti ingat tuh tuko itu bukan artinya kita nak pangkung orang kan? Selanjutnya kalau misalnya hati Itu tadi apa kak bahasanya? Oti Oti Nah itu tadi adalah sedikit mengenai kosa kata anggota tubuh ya kak ya? Mungkin kita akan lanjutkan dengan bagaimana bahasa dayanya ketika kita akan menyebutkan bilangan gitu Dari satu sampai sepuluh gitu Bisa ya kak ya? Bisa Oke Silahkan guys Kalau misalnya satu gitu Kita dalam bahasa dayanya apa kak? Kita Kita Iya Kalau dua Dukah Dukah Kalau tiga Tohu Tohu Iya Kalau empat Rimuh Rimuh Iya Kalau lima Yang empat tadi itu empat Oh empat itu empat Iya Ini bawaan kakak ngerugi nih Oke Berarti tadi empat Empat itu empat ya kak ya? Iya Kalau lima itu Itu baru lima Rimuh Rimuh Oke Kalau enam Num Num Bukan minum Bukan Enam itu num Iya Kalau tujuh Iju Iju Kalau delapan Mei Mei Kalau sembilan Piris Kalau sepuluh Simong Si Simong Simong Nah itu kan Tadi sembilan itu Piris ya kak ya? Iya Kalau sepuluh itu Simong Nah ini kan sebuah perbedaan juga ini Bahasa daya jangkang ini dengan bahasa daya yang lain Karena Sebagian besar bahasa daya itu kan kalau tidak salah saya Untuk nyebut sembilan Dia itu pakai kata sambilan ya kak ya? Iya Kemudian kalau sepuluh itu pakai kata sepuluh atau mungkin sepuluh gitu ya kak ya? Tapi kalau bahasa daya jangkang ini tadi sembilan itu Piris Piris Kalau sepuluh itu Simong Simong Dengan kosa kata kosa kata kosa kata dari peralatan rumah tangga atau mungkin apa yang ada di sekitar rumah gitu kan? Mungkin bisa kita coba mulai dulu dari rumah Rumah itu bahasa dayanya apa kak? Roaming 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 Iya Tetap KNG nya tadi KNG nya itu Iya Kalau misalnya kita mau nyebutkan setelah dinding misalnya lantai Lantai Jadinya? Lantai Iya Kalau misalnya lantai nya dari papan Lantai nya dari popan Lantai nya dari popan Lantai nya dari popan Iya Oke kita lanjutkan lagi nih kak Kalau misalnya kita mau nyebutkan dapur 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 Iya Berarti R nya yang berkarat R nya yang berkarat Kalau misalnya kita mau nyebutkan lagi tentang misalnya pelita Polita Polita Iya Kalau paku Itu tetap paku Paku tetap paku Iya Kalau misalnya pisau Siket Si Siket 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 Iya Oh bunyi TN itu ya kak ya Iya bunyi TN Jadi siket Iya Kalau misalnya kita mau nyebutkan piring Pingat Pingat Iya Kalau sendok Itu siduk Siduk Iya siduk Kalau misalnya sendok nasi Siduk pengunci tubi Siduk Siduk pengunci tubi Tubi itu apa artinya kak? Tubi itu nasi Oh tubi itu nasi Iya Kalau garpu Apakah dia punya kosong kata sendiri kak? Itu sama Sama Berarti cuma R nya yang berkarat mungkin gak ya? Iya Garpu Garpu Kalau misalnya kita mau nyebutkan kasur 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 Iya tetap tapi R nya tetap berkarat Iya Kalau misalnya kita mau nyebutkan selimut Kok Kopah Kopah Teras daya nya itu ada istilahnya kak? Ada Ada Tapi saya lupa Lupa ya kak ya Karena memang musimnya musim sejuk kan Biasanya kan orang kayak gitu kan? Iya Jadi sekalian lah saya tanyakan tadi maksudnya Oke Kita lanjutkan lagi Kalau misalnya kita mau nyebutkan teras rumah Nah itu apa bahasanya kak? Teras rumah itu sama juga orang disana nyebutkan kaki lima Kaki lima Iya Kaki lima bukan orang yang menjualan juga ya? Bukan Oh berarti kaki lima itu disana itu artinya teras rumah Iya betul Sama dengan kayak teras belakang eh teras depan kan? Iya Ya itu kaki lima Kaki lima namanya Itu kan? Lalu kena kejahat Pol PP pula gini nanti teras rumah kan? Oke kita lanjut lagi Setelah kita membahas tadi kosa kata-kosa kata yang berada di dalam rumah Mungkin kita akan lanjutkan dengan langsung ke kalimat gitu ya kaya Iya Kalimat misalnya kita kan udah tadi belajar kosa kata Sekarang kita nyebutkannya dalam kalimat Berdasarkan apa yang udah kita belajar tadi gitu kan? Kalau misalnya saya mau nyebutkan Apakah kamu sudah makan misalnya? Dalam bahasa dayanya apakah? Ijeh kah omo duai Ijeh kah? Ijeh kah omo duai Ijeh kah omo? Duai Duai Ijeh itu artinya makan Makan Ijeh itu apakah? Iya Ijeh itu apakah? Ijeh.. apa tadi? Bahasanya lupa aja kan? Ijeh kah omo duai Ijeh kah omo duai Ijeh kah omo duai Ijeh busuh. Busuh itu berarti istilah untuk yang kenyang gitu ya. Kenyang, yang sangat-sangat kenyang. Kata orang itu banyak namajo. Kalau kenyang itu busuh. Tapi kalau sudah kekenyangan itu, bahasa Dayak Jangkang itu jongongan. Jongongan? Oh berarti kalau yang kenyangan itu jongongan. Sempeda tak mampu lagi bergerak. Iya betul. Oke, kalau misalnya kita menyebutkan orang yang makannya rakus. Kayak enggak makan setahun, dua tahun gitu kan. Maju ya terus. Itu ada gak? Ada. Apa itu? Itu saya pikir sih sama dengan bahasa Indonesia juga ya. Itu rangka. Rangka? Iya rangka. Rangka itu artinya? Artinya orang yang rakus. Rakus ya kak ya. Jadi rangka itu rakus. Iya. Kalau misalnya kita mau menyebutkan, Oh si ini ini kerja anak makan tidur ya terus gak ada kerja. Itu apakah ada anaknya kak? Apa istilahnya dalam bahasa Dayak Jangkang? Istilah. Istilah itu tidak ada. Yang hanya ada itu arti dari kata itu tadi kan. Misalnya makan tidur. Makan tidur. Makan tidur itu dalam bahasa Dayak Jangkang yaitu duai bi. Duai bi. Iya duai bi. Duai bi itu artinya makan tidur. Iya makan tidur. Oke. Duai bi. Berarti nanti kamu ngolok kawan saya ini pakai duai bi. Misalnya kalau kita mengatakan kerjanya makan tidur saja. Iya misalnya kan. Dalam bahasa Dayak Jangkang itu ko jane hanya duai bi. Ko jane hanya duai bi. Iya. Maksudnya pakai kata duai bi itu yang kita harus garis bawahi di situ ya kak ya. Iya betul. Duai bi. Oke. Untuk selanjutnya misalnya saya mau nanya. Apakah kamu sudah menikah misalnya? Apakah dia punya kosa katanya sendiri kak? Punya. Nah bagaimana itu kak nyebutkannya? Apakah ijahkah mau berhoming? Berhoming? Iya. Oh berarti roaming di situ itu punya dua arti ya kak ya? Iya. Homing itu punya dua arti. Bisa artinya rumah. Bisa artinya menikah. Menikah. Iya. Sandanya gini. Kalau orang mengatakan si ini ya. Si anak ini menikah. Jadi dalam bahasa dayanya itu. Si anak ini berhoming. Berhoming berarti dia menikah. Berarti itu kan roaming tadi punya dua makna. Iya betul. Di dalam bahasa daya jangkang. Yang pertama itu rumah. Yang kedua itu menikah. Menikah. Mungkin karena. Mungkin ya kak ya. Saya nebak-nebak kata orang itu kan. Mungkin karena. Kenapa dia dikatakan menikah. Karena dia itu berumah tangga. Iya kak ya. Iya kak ya. Karena dia berumah tangga maka disebutlah dia. Berhoming. Iya betul itu. Itu yang dimaksud dengan berhoming. Berhoming ya kak ya. Karena saya itu pernah baca buku-buku yang menggunakan bahasa daerah gitu kan. Ada yang namanya roaming kontrak disitu. Kan saya bingung nih. Apa nih roaming kontrak. Rupanya rumah kontrakan. Ya Allah. Ya kan. Oke. Kita lanjut lagi nih kak. Setelah tadi. Apakah sudah menikah. Misalnya kita mau nanya. Misalnya kita ketemu kawan yang udah nikah kan. Sudah berapa anak kamu kan. Sudah berapa anak kamu gitu. Itu dalam bahasa daya. Jangkangnya bagaimana kak. Ijeh kudu da ona omo. Ijeh kudu. Ijeh kudu da ona omo. Da ona omo. Iya. Itu artinya sudah berapa anak kamu. Oke. Itu tadi sebagian yang sudah kita pelajari mengenai kosa katanya. Kemudian kalimat-kalimatnya dalam keseharian. Benarnya masih banyak lagi yang mau kita pelajari ya kak ya. Iya. Mungkin dari istilahnya. Atau mungkin dari adat istiadat mungkin bisa kita pelajari. Tapi mengenai bahasanya gitu kan. Tapi karena waktu kita ya tidak banyak. Maka sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada kak Yusta dari YUPI. Karena telah menemani saya malam ini. Dan tak lupa juga. Terima kasih kepada TPRI Kalbar. Karena telah mendukung acara ini. Akhir kata. Saya Apis Mopialdi. Sebagai membawa acara. Mengakhiri pertemuan kita malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.